Ikan piranha merupakan bagian dari subfamili serasal minae yang termasuk dalam keluarga caraside. Piranha ialah ikan air tawar yang berasal dari sungai-sungai di kawasan Amerika Selatan. Selain sungai, habitat piranha juga meliputi rawa, danau, waduk. Habitat asal ikan piranha adalah perairan di lembah Amazon, Orinoco, Sungai Guyanas, Paraguay, dan Sungai Sao Francisco. Akan tetapi, pada masing-masing tempat tersebut terdapat da perbedaan besar antar spesies. Hingga kini ada 39 spesies ikan piranha yang telah teridentifikasi, 25 spesies berasal dari Amazon, 16 dari Orinoco, 3 dari Paraguay, dan 2 dari Sao Francisco. Ada spesies piranha yang hanya hidup dengan sejenisnya. Namun ada pula spesies yang hidup bersama, misalnya 7 jenis piranha yang hidup di sungai Venezuela. Selain di Amerika Selatan, piranha juga ditemukan di Danau Kaptai, Bangladesh bagian Tenggara. Populasi piranha yang jauh dari habitat asalnya ini menimbulkan pertanyaan. Berdasarkan penelitian diduga persebaran ikan ini disebabkan oleh pedagang ilegal yang melepas ikan piranha ke danau untuk menghindari penangkapan. Piranha memiliki kepala tumpul, pipih dengan tubuh berbentuk ofan dan sirip yang tidak terlalu mengembang. Kepalanya besar dan sebagian orang menyamakannya rupa piranha seperti anjing gundong. Piranha mudah dikenali dari bentuk giginya yang unik. Semua spesies piranha memiliki satu deretan gigi tajam di kedua rahangnya. Gigi-gigi tersebut tumbuh rapat dan saling menunci melalui katuk kecil. Biasanya gigi piranha berbentuk segitiga lebar, runcing, dan seperti bilah pisau. Kemampuan menggigit piranha adalah salah satu yang terkuat di antara jenis ikan bertulang lainnya. Biasanya gigi piranha berbentuk segitiga lebar, runcing, dan seperti bilah pisau. Kemampuan menggigit piranha adalah salah satu yang terkuat di antara jenis ikan bertulang lainnya. Jenis piranha hitam mampu menghasilkan gigitan kuat karena ikan ini memiliki otot rahang yang besar dan melekat erat ke ujung rahang. Rahang yang kuat berpadu dengan gigi bergerigi tajam membuat piranha sangat kuat mengoyak daging. Ikan ini memiliki sepasang mata pada samping tubuhnya. Mata piranha mampu melihat dalam kondisi gelap, sehingga dapat berburu di air keruh. Hal tersebut didukung oleh kemampuan fokus pada objek yang jauh. Piranha muda memiliki mata berwarna gelam, sedangkan akan berubah menjadi merah menyala ketika dewasa. Namun beberapa jenis piranha, ada yang tetap bermata gelam saat dewasa. Ukuran ikan piranha bervariasi tergantung dari spesiesnya. Sebagian besar dapat tumbuh antara 12 hingga 35 cm, sedangkan beberapa jenis lain tumbuh lebih besar lagi. Spesies yang paling besar dan masih hidup hingga kini adalah piranha perut merah, yang panjang tubuhnya mencapai 50 cm. Sementara jenis mega piranha yang sudah punah memiliki panjang tubuh hingga 71 cm, bahkan mencapai 100 cm. Mega piranha hidup pada 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Warna ikan piranha sangat bervariasi tergantung spesiesnya. Beberapa contoh warna piranha adalah abu-abu, kuning, merah, dan hitam. Spesies yang populasiya cukup banyak adalah piranha perut merah. Perilaku piranha sebenarnya tidak selalu agresif seperti yang diceritakan, sebab perilaku ikan ini ditentukan oleh jenisnya. Contohnya piranha perut merah menyandang reputasi sebagai predator yang sangat ganas. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa piranha cenderung melindungi diri dari pemangsa, seperti lumba-lumba, kaiman, dan burung kormoran. Pada dasarnya, sifat ikan piranha sama seperti ikan kebanyakan. Beberapa spesies hidup secara berkelompok, namun ada pula yang hidup secara soliter, yaitu berpasang-pasangan atau hidup sendiri. Tujuan piranha berkelompok adalah untuk keamanan dan perlindungan diri, bukan untuk menambah kekuatan dalam menyerang mangsa. Dalam kelompok, ikan ini mempunyai hirarki atau susunan dari ukuran paling besar dan tua hingga ikan lebih muda. Makanan ikan piranha sangat beragam, bukan hanya memakan ikan lainnya. Meski benar bahwa piranha memiliki perilaku kanibal atau memangsa spesiesnya sendiri, serta memangsa vertebrata lain seperti mamalia, burung, dan reptil, akan tetapi piranha juga mengonsumsi tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. Jenis makanan tersebut ditentukan oleh ukuran atau usia. Saat tiba waktu bereproduksi, piranha akan menggali liang. Ikan ini akan bertelur di dalam lubang tersebut selama musim kawin. Induk piranha akan berenang di sekitar lubang untuk melindungi telur mereka. Piranha muda yang baru menetas bertahan hidup dengan memangsa zooplankton. Setelah tumbuh lebih besar, piranha mulai beralih memangsa ikan lain yang berukuran kecil. Piranha merupakan ikan air tawari yang hidup di kawasan sungai, danau dan waduk yang tidak bisa hidup di air asing. Ikan ini menyukai lingkungan air beraliran dewas dan sangat toleran terhadap banyak kondisi air seperti air kerum dan gelap. Meski begitu, beberapa jenis piranha menyukai lingkungan air bersih. Suhu air yang ideal berkisar 24 sampai 30 C.